Hai, Selamat Alkos! Barangnya Selamat Ayrin, dan saya Rosy, di channel Awas Kesehatan ID. Anyway, seperti yang kita tahu ya, bahwa nggak semua orang yang terinfeksi COVID-19 itu harus dirawat di rumah sakit. Ada loh, masalah pasien yang terinfeksi COVID-19 itu cukup dengan isolasi mandiri atau isoman di rumah. Oke, dan di video kali ini kita akan membahas tentang apa aja sih yang sebaiknya kita lakukan kalau kita sedang isoman dan supaya kita nggak menularkan ya ke orang lain dan keluarga. So, that's good to see this video. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Sub indo by broth3rmax Sebelum ya, kita bakalan bahas dulu tentang beberapa kriteria pasien yang cukup menjalani isolasi mandiri atau isoman di rumah dan nggak perlu dirawat di rumah sakit ya. Yang pertama, ini menurut ala dokter yaitu mengalami gejala COVID yang ringan, kayak batuk, demam, atau sakit tenggorokan yang bisa diatasi di rumah dan juga nggak punya penyakit penyerta atau penyakit bawaan ya, kayak misalnya penyakit jantung, penyakit diabetes, hipertensi, atau penyakit paru yang parah. Dan yang kedua, telah terkonfirmasi plus COVID-19 tapi nggak mengalami gejala. Jadi, kalau andaikan ada anggota keluarga, sahabat alkes, yang masuk dalam kriteria tadi, berarti tergolong pasien yang masih bisa di rawat secara isoman. Nah, sebagai anggota keluarga, kalian juga perlu tahu dong gimana cara merawat orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu tadi, supaya bisa peluh, pulih ya, maksudnya. Dan kalau itu, diri kita sendiri yang isoman, kita juga perlu tahu apa aja yang harus dilakuin nih. Yang pertama, tenang. Ini menurut dokter, astrid bulanku semua setutih ya. Jadi, kalau aneh kan kita habis tes dan ternyata hasilnya positif, yang pertama harus tenang dulu. Jangan panik. Jangan panik ya. Yes. Atau nggak mungkin habis kita tahu kontak sama orang yang ternyata dia positif COVID-19. Nah, itu bisa dengan kita langsung isoman ataupun ya kita melakukan tes ulang gitu. Dan andaikan kalau kita udah tes, tahu hasilnya positif, bisa lapor dengan satga setempat. Yang kedua, isoman itu dilakuin selama 10 hari setelah gejala muncul atau 10 hari sejak tes dan hasilnya positif. Atau mungkin kalau kita untuk mencegah aja ya, 10 hari sejak kontak sama orang yang positif. Jadi, ya itu tadi. Kalau misalnya kita tahu habis kontak sama temen kita yang positif. Habis makan bareng ya. Habis makan bareng, buka masker, aduh. Habis gosip bareng, gibar, buka masker. Nah, tuh. Parno. Parno kan gitu. Tapi harus tenang-tenang dulu ya. Ya. Jadi, kita bisa isoman untuk jaga-jaga gitu. Plus, 3 hari bebas dari gejala. Oke. Selanjutnya yang ketiga, tempatkan pasien COVID-19 di kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya. Pastikan juga kalau kamar yang dipakai pasien ini memiliki sirkulasi udara yang baik. Plus, kalau memungkinkan pilih yang kamar yang jendelanya itu ada dan bisa masuk matahari gitu ya. Jadi, biarin itu ya. Ada sinar kelari masuk. Sunbatting. BCL. BCL betul. Dia bisa sunbatting ya. Itu kan kalau ane kan, emang di rumah ada kamar yang terpisah gitu ya, Rosy. Kalau ane kan nih, emang kondisi rumahnya kecil. Kecil ya. Jadi, kayak yaudah semua tuh kumpul jadi satu gitu keluarga. Mungkin kayak apartemen yang emang gak ada sekat-sekat kamarnya gitu. Gimana dong? Gak bisa dong? Paling gak itu minim jarak 1 meter lah ya. Tapi tetap harus pakai masker. Bener, bener. Minim 1 meter. Tapi kalau semakin panjang ya semakin bagus jaraknya. Bagus. Iya. Yes, yes, yes. Terus, kalau soal kamar mandinya gimana? Kamar mandinya harus terpisah juga. Sebaiknya. Kalau misalnya memang harus masuk pakai, ya kan. Ini yang terkena COVID-nya ya. Pasiennya, enggak panya. Itu tuh harus, kamar mandinya harus didisinfektan dulu. Jadi, emang kamar mandi idealnya terpisah. Tapi kalau andai kan. Kamar mandinya cuma satu. Kamar mandinya cuma ada satu kamar mandi. Ya udah, habis si pasien yang terconfirm COVID itu pakai, harus dibersihin. Harus dibersihin. Di disinfektan itu tadi. Terus untuk alat makan juga. Iya, untuk alat makannya itu harus dibersihkan ya. Jangan digabung ya. Harus dipisah. Gak boleh digabung. Kalau bisa juga mungkin cuci sendiri ya. Jadi habis selesai makan, masuk cuci sendiri. Supaya gak digabung sama yang lain. Kalau mungkin di tempat kamar yang terpisah. Nah, orang rumah yang nganter makan ini. Gak boleh masuk. Jangan masuk. Pokoknya jangan berinteraksi lah ya. Tapi kalau pertanyaannya balik lagi. Gimana dong kalau yang ruangannya gabung jadi satu. Makannya gimana? Bergantian. Ya, jadi musuhnya yang waktu bisa mampu makan. Yang lainnya harus pakai masker. Betul. Gitu. Yang keempat. COVID itu kan virus ya. Jadi virus itu gak ada obatnya. Bisa sembuh dengan self-limiting disease. Jadi melawannya itu dengan daya tahan tubuh kita. Yang optimal. Dengan daya tahan tubuh yang optimal ya. Caranya supaya punya daya tahan tubuh yang optimal. Yaitu dengan satu. Polo makan yang sehat. Tiga kali sehari. Dua kali snack yang sehat. Jadi perbanyak makan sayur dan buah. Karena kandungan vitamin dan mineral dari sayur tersebut. Dan buah itu bisa memperkuat sistem imun tubuh kita. Pilih daging yang putih. Seperti unggas. Unggas itu berarti apa ya? Ayam ya. Dan ikan. Yang umumnya itu lebih rendah lemaknya. Daripada daging-daging merah. Jika mau konsumsi daging merah. Pilihlah bagian daging yang tanpa lemak. Dan batasi konsumsi dengan daging olahan. Padahal itu lebih... Kalen gitu tuh. Iya gak boleh. Padahal yang lemak-lemaknya tuh enak sih. Loin. Aku sih gak terlalu suka sih emang yang baju. Aku juga gak suka berlemak sih sebenernya. Oh gitu. Beda-beda. Terus yang kedua. Supaya kita punya daya tahan tubuh yang optimal gimana nih, Ravi? Minum air putih yang banyak. Minimal itu 8 gelas per hari atau 2 liter. Kurang lebih itu 2 liter 8 gelas per hari. Terus tidur yang cukup, minimal itu 7-9 jam. Jadi jangan main game terus-terusan. Mentang-mentang, jangan-jangan nge-somang. Terus tugas dari kanser agak ringan. Udah, nge-game aja. Iya. Tapi kalau misalnya ngeliat Youtubenya kita boleh juga. Boleh. Boleh. Ya, oke. Kayak nomba ini kayak nomba pengetahuan. Betul. Terus olahraga yang ringan. Jadi disarankan di ruangan. Jadi ini kita juga bisa ngeliat. Youtubenya kita juga ada loh. Yes. Gimana sih olahraga yang tanpa alat. Bisa dapet bonus juga nge-cerin. Terus. Iya. Iya kan. Bentuk kaki. Nah, bisa tonton di sini. Bisa. Iya. Terus selanjutnya berjemur selama 10-15 menit. Pada jam 10-1 siang ya. Ini rekomendasinya dari Alon Dokter. Betul. Kalau jam seperti itu. Itu kalau misalnya punya balkon mungkin ya. Airinia kamarnya atau rumahnya. Tonton di halaman belakang tapi tetap pakai masker ya. Oh iya boleh. Tonton di halaman luar tapi tetap pakai masker. Iya kan. Jangan sampai di halaman luar terus lepas masker. Kasian tetap menanggannya. Gitu ya. News yang kelima. Kalau misalnya lagi isoman terus tanya. Terus obat atau suplemen gak sih? Nah, menurut Dokter Astrid Wulan tadi. Ini nih ada dua hal yang berbeda antara obat dan juga suplemen. Kalau obat itu tuh untuk mengatasi gejala. Sedangkan kalau suplemen itu sifatnya menambah sesuatu yang sebenarnya bisa kita dapetin secara alami. Misalnya dari makanan gitu Kak. Terus kalau misalnya obat perlu atau enggak? Kalau aneh kan udah kena Covid. Terus ada gejalanya demam. Iya. Ya udah minum-min aja. Paracetamol ya? Iya. Demam gitu paracetamol. Kayak yang 500 mg sehari 3 kali. Tapi perlu juga dipantau. Selama 3 hari ini turun gak tanahnya. Jangan-jangan gak turun. Kalau aneh kan gak turun. Nah ini perlu cari tahu. Mungkin udah perlu hubungin dokter. Atau ke rumah sakit gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya ada gejala batuk. Ya udah minumin obat batuk. Obat batuk. Sesingkong itu sebenarnya. Kalau ada philat ya vitamin obat philat. Tapi sesuai anjuran ya. Terus kalau suplemen perlu apa enggak? Sebenarnya kan kita bisa dapetin manfaat-manfaatnya itu dari makanan. Tapi kita kalau makan kan sering gak nager. Sering gak hitung-hitung. Makanannya pokoknya yang enak mana. Yang promo mana. Gak ngitung tuh gulanya berapa. Proteinnya berapa gitu ya kan. Jadi disalani sama tetap asli. Ya udah. Minum aja vitamin C yang 500 mg. Itu dua kali sehari. Itu udah cukup ya. Untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Terus vitamin D. 400 sampai 1000 IU. International unit. Satu kali sehari. Kecuali kalau kita emang udah pergi ke dokter. Misalnya ada dokter langganan gitu ya. Udah diresepkan sama dokter ya. Ikutilah anjuran dokternya itu. Lain berikutnya terus perlu enggak? Minum antivirus. Atau antibiotik gitu kan. Untuk pempercepat pemulihan. Sebenarnya kalau itu tidak diresepkan oleh dokter sih disarankannya enggak usah. Karena antibiotik ataupun antivirus itu adalah termasuk obat keras. Kalau kapan hari kita sempat tahu ya. Di medsos itu banyak orang-orang itu jualan obat tiba-tiba ya kan. Iya. Kosong dimana-mana sampai. Dan harganya melambung. Benar. Nah itu sebenarnya enggak terlalu disarankan. Kecuali kalau emang diresepkan sama dokter. Takutnya kalau kita sembarangan minum. Malah ketanya kemana-mana. Apalagi banyak yang kena sakit mah loh. Karena saking kerasnya obat yang kita dikonsumsi sama orang penderita covid gitu. Dan itu bisa ke Halodop juga bisa loh. Oh iya benar-benar. Nanti kita juga ada syarat dan ketentuannya ya. Tapi supaya bisa mendapatkan obat gratis. Nah obat syarat dan ketentuannya bisa dicek ya di website-nya mereka. Yang keenam, rutin pereksa suhu tubuh dan saturasi oksigen. Jadi semisal saturasi oksigen yang bagus itu ya harus di atas 95%. Jadi kalau misalnya di bawah 95% itu udah harus diberi pertolongan ya. Mungkin kalau di bawah 95% atau ngerasa sesak nafas gitu ya. Itu bisa dengan perapi oksigen ataupun dengan position ya. Untuk pertolongan pertama. Betul. Yang tujuh yaitu hindari rokok dan juga alkohol. Karena paparan nasab rokok dan juga alkohol itu yang secara perlebihan bisa ngerusak sistem imun. Oke selanjutnya yang ke delapan. Menjaga mental saat isoman. Virus itu bisa sembuh dengan daya tahan tubuh yang baik. Salah satunya memiliki daya tahan tubuh yang sehat ya mental yang sehat juga. Nah gimana sih supaya bisa punya mental yang sehat ya bisa dengan melakuin hobi misalnya. Kita suka karaokean. Waktunya semang yaudah karaokean tuh ya kan. Gak harus punya alat karaoke-nya kok beli mic yang portable. Betul. Mic portable tuh. Puter musiknya di hape atau di tap juga bisa ya kan. Atau mungkin yang suka cari cuan. Bisa jualan online ya. Jualan online jadi reseller atau grab shipper bisa. Tidur yang cukup itu tadi juga penting ya. Penting pastinya. Atau mungkin ada juga orang tuh supaya mentalnya lebih tenang dia dengan cara meditasi. Meditasi. Atau dengan dengerin lagu-lagu sesuai dengan agamanya masing-masing gitu. Iya. Lebih shadow gitu tuh bisa. Atau yang suka ngobrol yang ananya extrovert banget. Iya. Udah sering-sering video call. Video call betul. Atau mungkin zoom. Girl meet ya itulah. Ngobrol sama orang tapi secara virtual aja. Dan kalau kita nyemangatin orang lain itu juga bisa menyemangatin diri kita sendiri loh. Jadi mental kita ikutan kayak wih konek. Positifnya kita misalnya nggak pingin sih. Cuman di masa pandemik ini untungnya kita ada gojek. Betul. Ya. Terus sekarang ya lebih gadget lebih canggih kan. Untuk kita berkomunikasi dan sebagainya. Coba zaman dulu ya. Aduh pusing-pusing. 9. Hindari stres. Karena stres yang nggak terkendali dan juga berkepanjangan itu bisa meningkatkan hormon kortisol. Nah jika dalam jangka yang panjang dan juga berlebihan maka hormon kortisol ini tuh dapat menurunkan sistem imun tubuh. Tapi ada loh beberapa hormon tuh ya justru meningkatkan sistem imun tubuh kita. Kira-kira itu hormon apa aja. Ada juga cara meningkatkan hormon yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu apa aja. Airing sama Rosy udah ngebahas ya. Langsung aja nonton di sini. Cek di atas. Nah ini menurut Halo Dok ya ini ya. Untuk ibu menyusui yang terinfeksi COVID-19 dapat atau bisa menyusui juga ini ya. Tapi harus menerapkan protokol kesehatan. Seperti waktu menyusui itu menggunakan masker ya. Terus mencuci tangan dulu atau sebelum dan sesudahnya gitu. Kalau aneh kan punya pomping. Kalau misalnya punya pompa ya bisa dipakai. Bisa dipamping terus baru dikasihkan ke anaknya gitu ya. Untuk mengurangi kontak langsung gitu. Untuk mengurangi kontak langsung. Tapi emang sebaiknya tetap konsolasiin dulu sih sama dokter masing-masing. Terus kalau aneh kan pasien yang isoman itu udah melakukan beberapa hal tadi. Dan selama isoman tiba-tiba ngerasa kayak keluhan yang makin berat. Misalnya kayak demom tinggi atau muncul batuk terus-menerus gitu ya. Mungkin ngerasa sulit bernafas juga. Ini tuh bisa menghubungi hotline COVID-19 di 119 extension 9. Atau layanan konsultasi online. Salah satunya Halo Dok itu tadi ya. Ada Halo Dok juga gitu kan. Nah kalau keluhannya itu termasuk dalam kegawat daruratan. Ini menurut Outok ya. Seperti nyari dada, dadu gelisah, masyarakat nggak sadarkan diri bahkan. Dan juga bibirnya terlihat membiru ya. Sebaiknya langsung aja dibawa ke IGD. Tapi ingat tetap pakai masker. Yang menemani juga jangan lupa untuk pakai masker. Next tentang gimana langkah agar anggota rumah yang lain tidak sampai tertular COVID-19. Yang pertama, jaga jarak aman dengan pasien minimal 1-2 meter. Berikutnya, gunakan alat pelindung diri saat merawat pasien seperti masker, sarung tangan. Ingatkan pasiennya juga untuk pakai masker. Saat mungkin ada anggota keluarga yang keluar masuk kamar gitu ya. Tempat kamar isoma. Pastikan kalau misalnya maskernya dua lapis, yang satu masker medis, yang kedua yang paling depan itu masker kain. Tapi memang disarankan sih jangan terlalu lama ya masuk ke kamar yang isoma itu tadi. Next ya. Terus rutin cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun terutama setelah merawat pasien COVID-19. Terus kemudian pisahkan alat makan dan alat mandi pasien dengan anggota keluarga lainnya ya tentunya ya. Tadi ya ini samarutnya juga sempet bahas ya di atas. Last but not least. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Oh iya. Jaga kebersihan. Oke. Bukan jangan kebersihan. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan kamar isoma. Dan juga kalau bisa sediakan untuk tempat sampah khusus ya di kamar pasien. Jadi pasien yang apapun tuh mungkin harus pakai tisu, bisa pakai keresek gitu ya. Ditutup, rapet-rapet gitu. Dan kalau perlu juga dikasih tulisan ya itu sampah isoma supaya juga petugas kebersihan mungkin di kompleks perumahannya itu tahu supaya bisa dipisahkan juga. Iya jangan sampai tertulap juga ya. Kesian. Alkes itu tadi beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan ketika melakukan isoma atau isolasi mandiri di rumah ketika sudah terkena atau terconfirmed COVID-19 ya. Dan juga harapannya bisa menjauhkan anggota keluarga atau anggota rumah supaya tidak terinfeksi juga. Tapi harapannya Irin sama Rosy, sahabat Alkes yang sehat lah ya. Dan jangan lupa 5M. Apa aja itu? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, terus mengurangi mobilitas. Yang terakhir apa, Irin? Menjauhi kerumunan. Oke. Anyway, thank you for watching ya. Kalau misalnya sahabat Alkes ada request, pingin Irin sama Rosy bahas tentang alat kesehatan atau kesehatan apapun, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke temen-temen kamu. Dan jangan lupa untuk follow IG kita di atalatkesehatanid underscore official. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax